Halo assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel youtube saya Nia Dundun oh ya teman-teman hari ini aku mau bikin pisang molen tapi pisangnya pisang buah ya bukan pisang repok atau yang biasa dibikin molen ternyata pisang buah dibikin molen hasilnya sebagus ini semantul ini dan seguri ini loh teman-teman mau tau cara bikinnya simak video ini sampai selesai ya jangan kemana-mana terima kasih selamat menonton oke kita langsung aja ya teman-teman ini bahan-bahannya ini saya masukkan tepung terigu protein sedang minimal 6 sendok makan ini terus gula halus 1 sendok makan kalau kalian mau manis bisa ditambahin ya teman-teman kasih garam garam setengah sendok makan setengah setengah sendok teh aduk dulu ini lalu masukin lagi margarin kasih sedikit minyak aduk-aduk aduk-aduk kayak gini pakai pakai sendok dulu jangan lupa kasih sedikit vanili biar ada bau vanili pasta biar ada wangi-wanginya gitu sedikit aja lalu kita aduk aduk pakai sendok dulu ya teman-teman nanti pakai tangan aduk sampai bergerindil-gerindil kecil itu ya sampai merata nah kalau kayak gitu udah kayak gini masukin air pakai air biasa aja ya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk kalau kurang misalkan kurang airnya kalian bisa tambahin nah kalau udah kayak gini kita ulenin nanti pakai tangannya teman-teman ini tanganku udah dicuci tadi udah bersih ulenin sampai kalis ya teman-teman ini adonannya udah kalau udah kayak gini tuh kepal-kepal dulu ya tuh udah jadi kita kasih plastik kita istirahatin dulu lalu tutup setikit ya teman-teman rapet jangan sampai bocor kita istirahatin dulu biar dia itu lembap gitu teman-teman tuh aku bikinnya sedikit ya kita istirahatin dulu 30 menit ya teman-teman tuh nanti kalau udah 30 menit kita buka dan waktunya goreng tunggu ya nah teman-teman sekarang aku mau ngirisin pisangnya dulu ini karena aku karena tadi di pasar adanya pisang ini ya teman-teman pisang ijo atau apa gak tau pisang taiwan ini tuh nah ini ngirisnya kayak gini ya ini karena pisangnya besar aku jadi 4 karena pisangnya gede-gede ya teman-teman jadi aku ini usahakan pisangnya itu yang masih keras ya jangan yang lendak banget nah teman-teman ini udah 30 menit ya udah setengah jam waktunya kita buat ini udah aku taburin tepung ya jadi jadinya lembab tadi ini adonan aku potong-potong ya teman-teman potong-potong jadi beberapa bagian kita bentuk panjang dulu ya teman-teman biar dia membentuk nah kalau udah kayak gini kalau mau rapiin rapiin kalau gak mau dirapiin juga gak apa-apa aku rapiin dulu biar cantik ya teman-teman kita ambil pisangnya aku yang pakai kayak gini ya ini caranya gini teman-teman tarik yang kenceng ya gini tekan-tekan tuh usahkan biar nempel ya teman-teman tuh cantik kan tuh nah teman-teman tuh jadinya segini ya cantik-cantik banget tuh teman-teman belak-belak kayak aku ya ini sambil nunggu minyaknya panas dulu ya tuh ini masih belum panas ntar kita nunggu digoreng ya teman-teman nah sekarang kayaknya minyaknya udah panas deh kita coba ya bismillah coklat padahal tadi tepungnya cuma 5 sendok loh teman-teman tapi jadinya banyak loh beberapa bicin pakai akis api sedang tapi gak sedang sih agak kecil ya apinya jangan terlalu besar tercet gosong tuh cantik tuh bener-bener teman-teman udah selesai ya ini bukan gosong ya ini efek kamera ya santik-santik loh kalian boleh coba di rumah ya ini cantik-santik banget loh ini tempatnya kakak cindang tuh teman-teman cantik nah teman-teman pisang molenya sudah jadi selamat mencoba di rumah ya jangan lupa like, komen, subscribe dan pencet tombol loncengnya juga dan kalau video ini bermanfaat silahkan di-share ya teman-teman terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati